Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di HRT Idawati mengharapkan ragam kegiatan yang digelar dalam momentum peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-50 dapat meningkatkan kreativitas pengurus. Dengan begitu, manfaat dari tim PKK dapat lebih dirasakan masyarakat dalam pemberdayaan dan kesejahteraan. Berbagai kegiatan yang digelar dalam momentum peringatan HKG ini merupakan manifestasi dari program kerja PKK. Kata dia saat menyerahkan hadiah untuk juara lomba dalam peringatan HKG di Taman Ratu Saviat Tuddin, Banda Aceh, Minggu 20 Maret 2022. Peringatan HKG PKK ke-50 di Aceh dipusatkan di Taman Ratu Saviat Tuddin bersamaan dengan Festival Pulau Aceh. Ada sejumlah kegiatan yang diadakan PKK yaitu lomba memasak kuliner khas daerah, pemeran UP2K atau upaya peningkatan pendapatan keluarga, senam lansia, pembagian paket buah lansia, menanam pohon, dan lomba mewarnai. Terkait pemeran UP2K, dia menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk menampilkan sejauh mana hasil dari berbagai kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan pengurus PKK di seluruh Aceh. Taman Ratu Saviat Tuddin Berbagai kegiatan yang digelar pada hari kesatuan gerak, tentunya merupakan manifestasi dari seluruh pokja yang ada di tim gerak di KKK. Misalnya pokja 1 itu ada lansia, kita fokus ke lansia juga hari ini dengan kakak-anak. Terus kemudian kita dengan pokja 4 itu juga ada senam, senamnya itu di pokja 4 supaya kesehatan terjaga dan juga kita akan besok mengunjungi pos yang dulu. Jadi ada rangkaian gerak-geraknya. Kemudian untuk pameran dari UP2K bagaimana tim pergerak PKK juga menyentar ataupun melihat dari perekonomian, pemberdayaan perekonomian dari masyarakat. Utamanya dari kampung-kampung yang kita bina dalam UP2K. Jadi pemberdayaan ekonomi juga penting. Itu semua yang kita harapkan menjadi pembinaan bagi masyarakat dengan sasaran lakunya kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.